Musik Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Iin Mutmainah membuka sidang kelompok Kelurahan Cipinang, Musrenbang 2024 di Gedung Serba Guna Logistik Polri, Kecamatan Pulau Gadung Musrenbang membahas 54 usulan dari 18 RW di Kelurahan Cipinang dari jumlah itu 41 rupa usulan fisik dan 13 usulan barang Usulan didominasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur atau fisik seperti perbaikan saluran, perbaikan jalan, dan pembuatan speed track Kemudianlah telah berjalan lancar ya, tadi kita buka, saya buka kemudian Bu Raffi Impin sidang kelompok hasil yang dirumuskan di rembuk RW, tadi ada sebanyak 54 ya 54 usulan, karena Cipinang ini termasuk RWnya banyak 18 RW jadi sangat padat secara kondisi geografisnya dengan 183 RT, memang kalau bicara usulan hari ini yang dibahas untuk masuk ke tingkat kecamatan, nanti prioritasnya kan 3 usulan per RW harapannya tentu tadi yang sudah dibahas yang bisa ditirangkan di tahun ini beberapa UKPD tadi sudah menetapkan yang memang urgensi dan bisa dilakukan, akan dilakukan di tahun ini tapi yang memang harus diteruskan, memerlukan perencanaan lebih dahulu atau mungkin kesiapan dari sisi anggaran dan yang lainnya secara teknokratis teman-teman tim UKPD akan meneruskan ke tahun 2025 harapannya tentu apa yang diusulkan adalah skala prioritas walaupun memang secara umum kalau melihat kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat dari jumlah 3 usulan tadi per RW mungkin beberapa RW juga masih menganggap ini kurang ya tetapi kita tentu melihat alokasi faktor-faktor lain yang memang harus diperhitungkan dan juga ke depan juga nanti mungkin akan ada sistem yang tentu akan memudahkan dari para teman-teman khususnya yang di lingkup di bawah nih bagi tim pendamping tadi yang tadi saya melihat juga harus mengatakan persis bagaimana kebutuhan ini menjadi prioritas yang memang harus dipilih dari 3 usulan juga per RW ada dua bagian juga yang tadi menjadi diskusi tadi Bu Lura sampaikan bahwa disini kan ada kali Cipinang yang memang tindak lanjutnya harus komunikasi dengan BWSCC nah itu nanti akan menjadi pembahasan yang akan dikomunikasikan di tingkat kecamatan kemudian juga terkait dengan tadi beberapa aset yang memang saat ini kita melihat untuk komplek ya di lingkungan di Cipinang ini ada 5 RW yang masuk ke komplek Polri nah nanti ini akan menjadikan koordinasi terkait dengan usulan-usulan bersifat spesifik karena memang ini terkait dengan hal ini ada peraturan yang mengatur secara khusus usulan sepertinya ada tiga yang pertama speed ramp itu yang utama perusahaan kedua sarana olahraga kita itu usah mengajukan untuk apa penyekaran penyekatan pengaman lah untuk bola kalau keluar dari lapangan sama tapi tadi kan jadi telah terus yang diaksesi adalah untuk pengajuan net sama blokoli terus yang ketiga Alhamdulillah diterima usulan kita tapi untuk 2025 yaitu perbaikan sarana olahraga di RT12 yaitu 8 belitang desu dua-duanya untuk 2025 tim liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan selamat menikmati